Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel family baby is the mom oke baiklah mom kita lanjut hari ini saya akan membahas peralatan baby yang kurang kemarin di part 1 dan sekarang kita bahas di part kedua ya mom itu peralatan bayi yang kurang tadi sama peralatan buat bunda mempersiapkan setelah pesalinan nanti apa aja peralatan buat bunda sendiri baiklah bunda saya jelaskan terlebih dahulu kalau peralatan yang ini untuk si baby itu bukan peralatan yang utama kayak part pertama tadi tapi mungkin ini peralatan yang kurangnya aja ya bu ya untuk melengkapi ya belum ada dan yang kedua itu sangat peralatan untuk momi yang menurut saya sih penting banget untuk si momi setelah pesalinan nanti peralatan apa aja yang perlu dipersiapkan nantinya oke bunda kita mulai saja ya yang pertama kita bahas terlebih saya bahas terlebih dahulu itu peralatan si baby yang belum saya beli kemarin dan ada peralatan lainnya yang menurut bunda-bunda lainnya itu belum saya beli nah itu peralatan yang pertama ada bantal payangnya si baby buat baby newborn itu bantal payang produk dari baby move ya bunda yang kayak gini saya pilih bantal baby move ini bantal payang buat si baby ini karena saya lihat review di youtube bunda yang lainnya itu sangat bagus buat si baby yang baru lahir yang kepalanya masih apa lembut gitu ya bunda ya nah ini katanya si bantal ini anti bakteri bisa dipakai buat di tempat tidur atau di pok bayi di stroller bahkan dimanapun ya bunda ya jadi aman buat si bayi nah ini produk dari baby move kayak gini ya bunda ya dipegang aja ini lembut banget ya bunda dan satu lagi keunggulan disini selain anti bakteri dia juga bisa dicuci kalau yang motifnya kayak gini yang modernnya kayak gini karena baby move ini menurut saya lihat dan saya baca itu ada dua tipe atau tiga tipe gitu yang beda bentuk itu beda juga kegunaannya kalau yang ini bisa dicuci di mesin cuci kalau yang lain itu gak bisa katanya gitu bunda ya yang kedua ini saya ada mempersiapkan kayak balmut tapi bisa untuk dipakai waktu keluar dari rumah sakit gitu ya bunda ya ini saya memilih produk dari bumbe ya bunda ya kayak gini nah kalau yang ini dia selain buat selimut atau buat kemulnya si baby itu dia ada fungsi lain ini tiga fungsi ya bunda ya yang pertama bisa untuk kayak ngomotisi si baby kayak gini ini buat kepalanya ya bunda ya ini atau bisa untuk pistolnya si bayi untuk nutupi di depan ini ada kayak gini ya bunda ya buat nyangkolenya itu juga bisa untuk nutupi ibu kalau lagi di luar atau bahkan kita bisa pakai kemah sakit yang gini bunda ya bahan bumbi ini juga sangat bagus ya bunda ya bahannya lembut terus ininya bisa custom jadi terserah pilihan bunda yang bunda sukai itu motifnya gimana gambarnya gimana itu bisa custom ya bunda nah produk ini dari produk bumbi bumbi selanjutnya kemarin kan di part pertama itu ya bunda aku mempersiapkan bedong bayi itu ada sembilan nah ini ada tambahan kebetulan ini juga dikasih sama kakaknya ya yang paling tua ini produk dari pulper bedongannya itu ada isinya tiga produk pulper ini juga sangat recommend ya bunda ya bahannya juga bagus jadi bedong si baby tadi tambahan kalau part pertama tadi ada sembilan ini tambah tiga itu ada dua belas ya bunda lanjut lagi ini ada tambahan handung handung si baby kemarin kan part pertama itu saya beli baru satu dan satu lagi dikasih sama kakak kakak ini buat bayi ini lebih kecil dah yang kemarin terus juga saya ada mempersiapkan baju bayi ini baju untuk umurnya udah lumayan gede ya bunda ya jadi untuk persiapan juga dan ini juga dikasih ini ada berapa pix baju ya bunda ya untuk si bayinya udah bisa untuk 6 bulan ke atas lah sama baju kakas dalamnya gitu ada jengkelnya juga untuk si bayi umurnya udah 6 bulanan ke atas sampai 1 tahun itu bisa dan ini ada tambahan lagi bunda ya satu set satu set baju untuk umur ukurannya untuk 4 sampai 5 bulanan sepatu kayak gini sama bajunya itu saya beli ini di offline ya bunda ya dan ini kemarin saya belum membahas untuk deterjen untuk mencuci baju si bayi katanya kalau baju bayi itu harus dicuci pakai khusus deterjen untuk si bayi biar aman di kulitnya itu gak boleh pakai deterjen yang biasa kita pakai ya bunda ya jadi saya pilih produk slack baby ini katanya bagus buat apa baju bayi itu lembut katanya bunda ya nanti saya coba terus nanti ada konten selanjutnya itu cara mencuci baju si baby ya bunda ya udah bisa tonton setelah video ini sudah itu ini saya ada mempersiapkan buat cuci dot si bayi ini ya bunda ya saya baru mempersiapkan satu dot aja soalnya saya kan di rumah tidak kerja ya bunda ya di rumah jadi saya cuma mempersiapkan satu sampai dua dot aja ini dari slack baby juga buat cuci dotnya sama ini spon buat cuci dotnya dari pigeon ya bunda ya kayak skin carenya si baby yang part pertama ini dapat ini ada dua yang pertama ini buat ada bonus buat apa cuci yang di atas dot ini sama ini untuk di dalam dotnya ini ya bunda ya dari produk pigeon dan satu lagi ini bunda ini pok apa pok mandinya si baby satu set sama bantalan jadi ini saya pilih ya bunda ya buat poknya bayi ini yang lipat kayak gini biar speed tidak makan speed dia rumah ya bunda ya biar bisa lebih simple itu jadi kayak gini ya bunda ya ini bisa dipakai sampai satu tahun mungkin masih bisa dipakai ini bunda nah ini tinggal dicantolin disini aja terus kayaknya bisa kita tidurin disini ya bunda ya bagi bunda-bunda yang takut mandi si bayi ini rekomen banget sangat membantu kalau menurut saya dan saya lihat review atau youtube bunda yang lainnya itu katanya ini sangat membantu bagi bunda-bunda yang masih takut untuk mandiin si bayi untuk negang si bayi takut licin itu bisa pakai ini karena ini kalau dikasih air itu bisa kayak ngapung gitu ya bunda ya ini juga aman bisa dicantolin disini dan ini bisa dilipat kembali bunda tinggal disimpen jadi lebih enak ya bunda ya daripada pakai paskom yang udah gede gitu kalau ini susah kalau yang ini dia udah bisa tidak ada langsung pembuangan di bawah terus ini ada mainan si baby ini juga dikasih sama kakak yang lainnya sama bantal si bayi ya bunda ya ini produknya dan yang kedua kita nanti nanti dulu ya bunda kita bahas dulu ini saya ada beli kayak paskom kecil kayak gini sama kayak mandinya si baby tadi yang bisa dilipat terus bisa dibuka kayak gini ya bunda ya ini ini saya beli buat nyuk kayak kita kalau si bayi itu kan gak ada saatnya gak boleh mandi atau dingin atau gimana ya bunda ya nah ini bisa dimaksin kuas lapnya terus kita mandi si bayi kalau bayinya lagi gak mau mandi disini jadi bunda lebih higienis pakai khusus bayi kayak gini menyediain baskom kecil daripada bunda harus pakai baskom gede atau baskom di rumah kan nantinya gak higienis ya bunda ya kalau ini memang si bayi bisa juga untuk nyuci dotnya si bayi bisa juga disini ya bunda ya dan ini sangat simple ya bunda ya ini produk dari baby safe ini dari baby safe ya bunda ya ini saya beli di online di sofi nanti saya tag ya bunda ya linknya nanti di bawah terus ini juga saya belinya di sofi juga nanti linknya juga saya kasih di setelah ini ya bunda ya terus juga ini saya ada beli menyediain kayak baskom buah si bayi baju bayi kan kayak gini kecil ya bunda ya cukup dihendam terus dikucu-kucu kayak gini ini bisa bermanfaat ya bunda ya ini saya belinya secara offline itu belinya di mall ya bunda ya di bunda bisa cari itu di aci ini terus yang kedua saya akan membahas peralatan buat si momi setelah melahirkan ya bunda ya kita lanjut lagi ya bunda untuk yang keduanya peralatan yang keduanya itu peralatan buat si bunda setelah melahirkan ya bunda ya itu peralatan apa aja yang harus kita persiapkan buat bunda itu yang pertama ini ada kain ya bunda ya kain sarung sama kain gendong kalau zaman dulu ini katanya ini buat kain gendong saya persiapkan aja ya bunda ya soalnya kata mama saya itu harus ada bawa kain kain sarung kayak gini karena setelah melahirkan itu nanti apa gak bisa pakai celana dulu kita bisa pakai kain ya bunda ya itu saya persiapkan ada tiga kain kain sarungnya buat bunda terus kain gendong ini saya persiapkan ada dua ya bunda ya ini ini dikasih sama mama gak beli ya bunda ya lanjut lagi ini saya ada mempersiapkan baju menyusui untuk di rumah sakit untuk kurang sama setelah melahirkan nanti baju menyusui kayak gini ya bunda ya ini ini bisa dibuka kayak gini di sampingnya ini kiri kanan ya bunda ya ini ini produk dari Wimi ID saya beli secara online juga melalui IG ya bunda ya ini saya persiapkan dua pick untuk di rumah sakit sama setelah nanti pulangnya ya bunda ya sama ada jilbabnya juga ini saya belinya terpisah ya bunda ya terus juga ini saya ada mempersiapkan BH untuk menyusui juga bisa dibuka kayak gini ya bunda ya ini 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 saya belinya secara offline di baby shop deket rumah ya bunda ya ini saya persiapkan cuma dua untuk di rumah sakit aja ya terus juga ini jangan lupa bunda persiapkan gua hitam karena setelah melahirkan itu kata mama saya wajib pakai gua hitam kayak gini biar kita kembali normal ya bunda ya ini saya beli dua model gua hitam kayak gini sistem ikat sama korset ini korset melahirkan ya bunda ya itu produk dari sorek ya bunda ya kalau ini saya beli secara offline dan ini saya beli secara online ya bunda ya melewati shopee itu merknya sorek nanti saya kasih linknya juga ya bunda ya modelnya kayak gini sistem luar kayak gini ya bunda ya ini ini saya persiapkan ini kalau di rumah mungkin kita bisa pakai yang sistem ikat kayak gini tapi kalau kita lagi di luar ini kita bisa pakai korset ya bunda ya biar kelihatan api di depannya jadi bunda harus mempersiapkan ini wajib buat si bunda setelah melahirkan terus ini ada saya persiapkan softek pembalut untuk bersalin setelah bersalinan terus saya beli satu pak kayak gini dulu ya bunda ya yang produk dari softek ini saya belinya secara online juga melewati shopee nanti linknya saya kasih ya bunda ya terus juga ini saya ada mempersiapkan juga softek celana yang sistemnya kayak celana kayak gini ya bunda ya gak tahu nantinya kita nyamannya yang mana kita persiapkan aja kalau yang tadi itu kayak softek biasa pembalut biasa ya bunda ya kalau ini pembalutnya kayak celana dalam modelnya tapi kita gak tahu yang mana nanti tergantung bunda yang nyamannya pakai yang mana kalau saya itu mempersiapkannya dua model ya bunda ya produknya sama itu dari softek ya bunda ya tapi saya belinya di alfamat berdekat terus ini saya ada beli responsible bridge pad bridge pad ini buat bunda menyusui katanya kalau bunda lagi menyusui sebelah kanan gitu sebelah kirinya nanti kayak ada besar nah bunda bisa pakai ini ini bermanfaat banget buat bunda ini yang ini sekali pakai ya bunda ya tapi bridge pad ini ada ada dua model katanya yang satu lagi bisa dicuci gitu kalau yang ini sekali pakai saya beli dari produk my mom my mom produk my mom itu saya beli secara offline di baby shop terdekat ya bunda ya lanjut lagi ini jangan lupa bunda persiapkan saya beli pompa as pompa as itu produk dari avatar ini ya bunda ya pompa as kayak gini pompa as elektrik saya gak beli yang manual saya mau coba langsung yang elektrik ya bunda ya ini kalau menurut saya sangat rekomen harganya juga gak begitu mahal dari produk yang lain tapi insya Allah fungsinya itu lebih sama yang kayak yang lainnya bunda ya katanya ini client reviewnya itu pompanya lembut terus juga dia ada pengaturan yang gak langsung mompa as tapi dia ada buat terlebih dahulu biar ini kita apa gak sakit gitu ya bunda ya langsung di pompa itu ya nanti aku review nanti aku bikin video review buat pompa as ini ya bunda ya main avatar ini saya belinya secara online melewati shopee juga nanti linknya setelah ini ya bunda ya saya kasih di bawah mungkin itu aja ya bunda ya peralatan buat si si bunda setelah apa setelah pesalinan nanti apa aja yang harus bunda persiapkan kalau menurut saya ini sudah cukup tapi kalau masih ada yang kurang mohon di komen ya bunda ya di bawah ini mungkin saya bisa persiapkan sebelum pesalinannya tiba atau setelah melahirkan nanti bisa juga soalnya kan peralatan kita juga yang betul-betul itu kayak pompa asing kayak apa goitap korset untuk perutnya semua tadi ya bunda ya sama kain kayak gitu sama pompa asing yang sangat penting ini sangat membantu buat bunda apalagi buat bunda yang posisinya mau kerja kalau saya emang di rumah tapi kita persiapkan aja nanti takutnya lagi di luar atau gimana ya bunda ya atau ada pekerjaan yang lainnya kita bisa ngasih bayi kita tetap ngasih asing gitu intinya buat membantu bunda untuk menyediain si pompa asing ini ya bunda ya mungkin itu saja peralatan tambahan yang saya persiapkan untuk mempersiapkan lahiran si baby newborn kalau masih ada yang kurang peralatan yang belum cukup mohon dikasih komentar ya bunda ya di bawah ini dan saya mohon maaf juga kalau masih ada yang kurang juga dari penyampaiannya mohon di maaf ya bunda ya bantu share komen dan subscribe ya bunda ya biar konten ini kedepannya bisa terus berkembang dan saya lebih setangat lagi buat konten selanjutnya dan mungkin bisa ngebantu juga buat bunda-bunda yang di rumah yang masih bingung mau mempersiapkan peralatan apa aja yang dibutuhkan buat si baby dan buat si bunda yang mau lahiran dan saya akan bikin next selanjutnya itu video cara mencuci baju buat si newborn sekian ya bunda video dari saya terima kasih bunda sudah menonton konten ini sampai habis selamat menikmati